Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun, siapakah yang dapat menggagalkan rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita? Itulah juga yang dialami oleh Petrus ketika ia ada di dalam penjara menjelang pascah. Juga dialami oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Baik Petrus maupun Yesus, sempat diizinkan Tuhan ada di posisi sudah tidak ada harapan. Jelas, ini pekerjaan iblis yang berusaha dengan kuat mengagalkan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Untuk sesaat, iblis mengira dirinya menang. Tetapi satu hal yang tidak disadari oleh iblis adalah bahwa baik Petrus maupun Tuhan Yesus tetap membawa janji kemenangan dari Bapak. Mereka juga adalah pribadi-pribadi yang tidak menyerah apapun kondisinya. Kita semua tahu akhir dari kisah mereka, kebangkitan dan kemenangan besar. Hal itu pula lah yang dialami oleh Yusuf. Ia harus mengalami masa kegelapan demi kegelapan. Bahkan semakin tahun semakin gelap, tidak ada kemajuan, tidak ada progres, seperti ada tembok yang menghalangi semua janji Tuhan dalam hidupnya. Namun, ketika waktunya tiba, Tuhan sendiri yang membuka pintu baginya, sehingga tidak ada satupun orang yang mampu menghalangi bahkan menutupnya. Kelepasan, pembebasan, pembelaan, bahkan kekayaan bangsa-bangsa ia terima dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Sama seperti itulah yang akan terjadi dalam hidup Anda. Paskah adalah bukti bahwa janji Tuhan ya dan amin. Memang ada kematian, tetapi justru melalui kematian dan keadaan yang tidak ada harapan itulah, terang Tuhan semakin memancar. Tidak hanya satu kemenangan, tidak hanya kemenangan biasa, tetapi rentetan kemenangan besar. Dan Anda akan mengalami kelepasan yang lebih besar, sampai semua orang mengakui bahwa itu adalah perbuatan Tuhan yang besar. Saat itulah, Anda akan semakin melihat Yesaya 60 digenapi, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Haleluya! Dalam hal apakah Anda merasakan masih ada dalam kegelapan dan Anda belum melihat ada kemenangan di sana? Janji Tuhan apakah yang Anda pegang sampai saat ini meskipun Anda belum melihat hasilnya? Sejauh manakah Anda percaya bahwa akan ada kemenangan setelah pasca ini dalam setiap aspek hidup Anda? Bapak terima kasih atas momen pasca yang sudah kami lalui. Terima kasih atas kematian dan kebangkitanmu yang membawa kemenangan besar bagi kami. Kami percaya, ada kuasa yang besar di dalam momen pasca ini, dan kami mau hidup di dalamnya. Sehingga mata kami melihat kemenangan-kemenangan terjadi dalam hidup kami, dan Yesaya 60 digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Rentetan kemenangan besar akan segera dinyatakan setelah momen pasca ini. Terima kasih atas kematian dan sampai jumpa di video selanjutnya.